Intro Tim gabungan operasi SAR dari Angkatan Laut Polarut Polres Jumber, Besarnas, BPBD, dan Relawan SAR lainnya melakukan pencarian perahu dan nelayan yang sejak hari Jumat malam dinyatakan hilang. Petugas berhasil menemukan korban kecelakaan laut tersebut di perairan pantai selatan sekitar Pulau Nusabarong. Dua nelayan atas nama Epit Jefrian selaku Nahkoda dan Agus sebagai ABK ditemukan dalam kondisi selamat, sehingga petugas langsung mengevakuasi korban dengan menggunakan perahu karek. Setelah itu dua korban langsung mendapat penanganan medis dari petugas kesehatan untuk dilakukan tindakan pertolongan pertama, kemudian korban dibawa ke puskesmas terdekat. Menurut Aibtu Agus Rianto selaku KBO Satpol Lairut Polres Jumber, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat lalu, sehingga saat itu dinyatakan hilang kontak. Akhirnya petugas berhasil menemukan korban dengan keadaan selamat setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan bahwa nelayan buker yang dinyatakan hilang pada hari Jumat setelah disempatkan berakan pelautan dan hari Sabtu jantinya pulang, terima kasih atas waktu warga, kita wajibkan terima kasih atas waktu yang sudah malah dilakukan ke tanggung-tanggung Lairut Polres Jumber bahwa nelayan atas nama ekip dan agus dengan nama asfit rumput selatan penyatakan hilang kontak di laut dan sampai hari minggu belum juga kembali. Untuk proses evakuasi sendiri? Tidaknya dari tim gabungan Pasarnas dan pola air dan konteksi Pasarnas beserta perlawan berada lalas dan bahan reskiw beserta BUMBD, NIL dan Pusat Gas Marinir di Pulau Nusobarong melaksanakan pencarian karena ada informasi bahwa sekit dengan nama rumput selatan ditemukan tertentu untuk di sebelah selatan Pulau Nusobarong tepatnya di pesisir pelataan Pulau Nusobarong tepatnya di pesisir Ladi Ada apa nama asal dari mana? Korba itu Korba berasal dari Puger Pulon dan Puger Wetan Keduanya adalah termasuk Tengkak Beradik dan kami melaksanakan pencarian bersama-sama kurang lebih jam 2 siang Kedu sisir Bendo ada 2 orang yang diindikasi kedua ABK melampaikan tangan setelah kita dekati ternyata betul kedua orang tersebut adalah ABK dari setik bernama rumput selatan yaitu Saudara Ebit dan Saudara Kabus 10 meteran itu sudah ada ombak itu jadi gak bisa ngeliat gara-gara kabut iya kabut temu-ketemu ombak itu ada di samping saya itu Bapak sempat terlempar dari perahu? ada di bawahnya perahu jadi kapal terbalik iya terbalik saya ada di dalam perahu lalu saya keluar mencari adik saya ternyata adik saya ada di atas perahu lalu saya ajak ke daratan memang jarak dari perahu ke lokis daratan dekat? dekat pak dan kelihatan? kelihatan terus kemudian tadi Bapak bilang kan dapat ikan itu waktu pagi saya cari air akhir saya itu kan masih tumpah-tumpah banyak pak itu ya sama bawa galon seperti ini saya tumpahkan ke aqua sampai tiga aqua terus ikannya itu jendeng dapatnya itu dari hasil tanggapan bukan itu Alhamdulillah ada ikan naik sendiri air pok ikan pokot tiga besar-besarnya segini itu saya buat makan dua hari dari Puger Bambang Sugiharto Jumper Satu TV melaporkan